Assalamualaikum Hai semua Berjumpa lagi di channel youtube Nali punya vlog Di video kali ini saya akan membagikan Ide jajanan yang lagi viral banget Dan super rame banget Dijamin kalian jualan ini Moda receh tapi untungnya gak recehan Rasanya super enak banget Dijamin laris manis Nah buat teman-teman yang bingung Ini saya bikin apa Ini namanya telur obong teman-teman Nah buat teman-teman yang penasaran yuk terus Simak videonya sampai selesai Jangan lupa terus dukung channel saya Dengan cara subscribe, like, komen channel youtube Nali punya vlog dan tekan loncengnya juga Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Nah untuk bahan-bahannya cukup simpel banget teman-teman Disini saya punya sosis Ini saya beli di Agen Sosis ya teman-teman Isi 15 harganya 17 ribu Ini yang merek bell food Itu udah lumayan enak banget Nah buat teman-teman Pastikan beli ini tuh di Agen Sosis ya teman-teman Harganya lebih murah Kalau di pasar itu Atau di warung-warung tuh lebih mahal Disini saya pakai secukupnya aja ya teman-teman Ini saya pakai 5 biji Ini saya akan potong menjadi 2 bagian Pastikan sama rata Supaya nanti gak panjang pendek ya Ini bener-bener sama Panjangnya Langsung aja disini saya sudah siapkan Tusukan sempolan Kalian juga boleh pakai tusuk sate ya teman-teman Kita tusuk bagian tengah Pelan-pelan aja Jangan sampai pecah ya teman-teman Soalnya kalau pecah Nanti saat digoreng Dia akan terlepas dari tusukan sate teman-teman Dan nanti dia akan susah banget Untuk menempelnya Ini saya pakai 10 biji aja teman-teman Sebagai contoh aja ya Kalau kalian mau Kalau jualan Kalian beli Pastikan lebih banyak ya Soalnya ide jualan ini tuh Sangat menguntungkan Dan juga laris manis teman-teman Rasanya juga super enak banget Nah kalau udah selesai Dikupas semua plastiknya Langsung aja kita akan buat Saos sambalnya Untuk sambalnya Disini saya pakai 3 sendok makan Saos sambal Dan ini saya pakai Bubuk cabai Ini super hot Ini juga udah ada rasanya teman-teman Ini saya pakai Sekitar 1 sendok makan Dan kecap juga 1 sendok makan Untuk airnya sebagai Apa ya Supaya teksturnya lebih kental Pake secukupnya aja ya Kita aduk Sampai benar-benar Tercampur rata Untuk pedasnya itu Disesuaikan selera teman-teman aja Kalau kurang pedas Bisa ditambahkan Nah kalau udah Kita sisihkan Langsung aja Kita ke bahan selimutnya Atau bahan telurnya Disini saya punya 2 buti telur Ukuran sedang Dan ini airnya Saya pakai air minum Sebanyak 6 sendok makan Berarti untuk 1 telurnya itu 3 sendok makan Ya teman-teman Dicat Supaya nanti Tidak terjadi Kegagalannya Langsung Kita tambahkan Penyedap rasa Secukupnya aja Lalu kita kocok Sampai benar-benar Berbusa Nah sekitar 2 menitan Ini udah berbusa Seperti ini ya teman-teman Pastikan Benar-benar Berbusa Kecil Nah kalau udah Seperti ini Tandain udah sempurna Langsung aja Siap untuk kita goreng Dan langsung aja Kita akan goreng Sosisnya terlebih dahulu Supaya nanti rasanya itu Mateng Luar dalam ya teman-teman Soalnya nanti Saat membakar itu Hanya sebentar aja Jadinya kita akan goreng Sampai benar-benar mateng Jangan lupa Dibolak-balik Nah kalau udah mateng Seperti ini Bisa untuk kita Sisihkan Ini Ini api tetap Dalam keadaan Api besar ya teman-teman Disini saya pakai Centong sayur Yang ukuran kecil Yang ukuran sedang ya Langsung aja Kita tuang Lalu kita tarik ke tengah Lalu kita gulung-gulung Seperti ini Nah Ini hasilnya super cantik Banget ya teman-teman Sempurna banget Terbalut semua Dan jangan lupa Minyaknya itu Harus benar-benar Panas Dan juga Banyak ya teman-teman Supaya nanti Sosisnya itu Benar-benar terbalut Dengan sempurna Nah langsung aja Tinggal gulung Seperti ini Ini cukup Simple banget Dan gampang banget Teman-teman Pastikan Takaran airnya itu Benar-benar pas Teman-teman Supaya Tidak terjadi Kegagalan Karena ini Air itu Penting banget Untuk Balutan si Sosis telurnya ini Kalau telur aja Juga Gak jadi Kalau gak Kebanyakan air Juga Gak jadi ya teman-teman Pokoknya dipasin aja ya Satu butir telur Tiga sendok makan Nah ini Sudah selesai semua Langsung aja Kita akan Bakar ya teman-teman Ini nih Yang bikin Apa penasaran ya Sosis Goleng telur Kita dibumbuin Dibakar Itu pasti Rasanya lebih mantul Lebih enak banget Dan langsung aja Kita akan Bumbuin terlebih dahulu Sosisnya Ini kebetulan ya Kuasnya itu Gak tau kemana Teman-teman Tadi udah saya siapin Tiba-tiba gak ada Namanya juga Dimainin anak-anak ya teman-teman Pasti nginsal Ini saya pake sendok aja Ini saya Guyur-guyurin Seperti ini Ini pedas banget sih Dan langsung aja Kita akan bakar Di bakaran api Yang sedang aja ya Kalian juga Bisa pake teflon Atau pake bakaran Seperti saya Seperti ini Ini juga bisa Ini di online Banyak banget teman-teman Dan super murah banget Dan kita akan bakar Pake api sedang Jangan lupa Jangan lupa dibolak-balik Supaya nanti Tidak gosong ya teman-teman Ini olesannya Saya tidak tambahin Margarin Karena ini kan telurnya Udah ada Minyak-minyaknya Teman-teman Jadinya Dikasih bumbu aja Nah ini Kalau udah mateng Seperti ini Langsung aja Bisa ditambahkan Bumbu lagi Ini bakarnya Sampai seperti ini aja ya Jangan sampai Gosong-gosong Nanti pahit Nah ini dia Kurang lebih Penampakannya Seperti ini Ini sangat menarik Banget sih Dan super Sangat Menggiriahkan Banget Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Masya Allah Ini enak banget Sumpah Ini enak banget Bakarannya tuh Sedep banget Dan bumbu cabainya Berasa sampai Kedalam-dalam Pantesan Viral Dan rame banget Ya teman-teman Soalnya Seenak itu Teman-teman Daripada kalian Penasaran Jangan lupa Dicobain di rumah Buat teman-teman Yang sudah request Dan udah minta Dibikinin ini Terima kasih banget Karena ini rasanya Seenak itu Teman-teman Kalian wajib banget Untuk cobain ya Untuk mengemasannya itu Kalian bisa jual Cup seperti ini Atau di dalam plastik Satunya kalian bisa jual Dengan harga Rp3.000 Ini udah untungnya Super banyak banget Dan juga ini Gede banget ya Teman-teman Untuk 2 putih telur tadi Ini hasilnya Pas 10 Biji ya Teman-teman Ini yang dinamakan Moda receh Jualan receh Tapi untungnya Nggak receh Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Dan support channel saya Jangan lupa like Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.